Kita beralih ke informasi lainnya, aksi seorang wisatawan asal Denpasar yang sedang melakukan wisata spearfishing atau menembak ikan di wilayah perairan Nusa Penidak Lungkung berujung naas. Korban dikabarkan menghilang pada Rabu sore saat melakukan aktivitas menembak ikan di kawasan Pantai Batu Bolong. Upaya pencarian terhadap hilangnya korban ini baru bisa dilakukan Kamis pagi oleh tim gabungan Basar Nas Bali bersama BPBD Kabupaten Lungkung. Berdasarkan keterangan dari aparat, korban bersama rekannya melakukan aktivitas penyelaman dan menembak ikan di kedalaman 20 meter. Namun selang beberapa saat, korban menghilang dan tidak bisa ditemukan hingga dilaporkan ke petugas kepolisian setempat. Pencarian korban dilakukan dengan upaya penyelaman yang difokuskan di sekitar area ditemukan pelampung korban di seputaran Batu Bolong. Petugas gabungan juga melakukan penyisiran di permukaan air laut. Korban baru berhasil ditemukan Kamis siang dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 50 meter, sekitar 200 meter dari lokasi awal menembak ikan. Jasad korban yang bernama Nikolas langsung dibawa menuju Pantai Semawang, Sanur Denpasar untuk dibawa ke RS UP Sanglah. Budi Krista, Kompas Dewata